Halo Pinats Gang, menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan tentunya merupakan pengalaman yang langka dan membanggakan ya. Pastinya kamu tau dong astronot yang pertama mendarat di bulan ini? Yups, inilah Neil Armstrong. Tapi guys, banyak publik dibuat bertanya-tanya dan curiga soal kebenaran pendaratan ini. Makanya kali ini TSP mau bahas nih hal-hal yang membuat publik curiga dengan pendaratan di bulan. Eh, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga ya tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua bener-bener luar biasa. Tidak mau bersumpah di atas Alkitab Seharusnya, astronot akan bangga dan mau berbagi pengalaman dengan masyarakat. Anehnya, selama 40 tahun sejak 1969, Neil Armstrong hanya dua kali tampil di publik. Ia selalu menolak permintaan wawancara sampai-sampai Bart Siebrell, seorang jurnalis investigatif yang mendedikasikan banyak waktu untuk riset soal asli tidaknya pendaratan di bulan ini, berusaha mendatangi para astronot dan memintanya bersumpah di atas Alkitab bahwa mereka benar-benar memang mendarat di bulan. Saat bertemu dengan Neil Armstrong, Siebrell meminta Neil bersumpah di atas Alkitab jika ia berhasil mendarat di bulan. Tapi Neil Armstrong malah menolak. Kira-kira kenapa ya guys? Bendera Berkibar Salah satu foto paling terkenal sekaligus kontroversial adalah seorang astronot yang berdiri tepat di depan bendera Amerika. Tapi rupanya bendera itu telah menarik perhatian bagi para penganut teori konspirasi guys. Dasar pemikiran sederhananya, mengapa bendera itu bisa berkibar sementara di bulan sendiri hampa udara? Kamu tahu kan guys? Hanya udara saja yang mampu mengibarkan bendera. NASA pun memberikan bentahan untuk bisa berkibar bendera tidaklah selalu membutuhkan angin. Paling tidak itulah yang terjadi di luar angkasa guys. Seperti bisa kita lihat pada foto tersebut, bendera dipancangkan pada tiang vertikal itu juga memiliki semacam tiang horizontal yang menyangga bagian atas bendera atau berbentuk huruf L terbalik. Permukaan bulan yang keras rupanya menyulitkan para astronot saat pertama kali memancangkan bendera. Mereka bahkan harus maju dan mundur agar bisa tertanam dengan baik. Hal ini rupanya berakibat bendera tersebut berada pada posisi vakum di bulan yang menyebabkan gerakan bendera tidak berhenti. Bendera yang bergoyang itu justru semakin membuktikan lokasi pengambilan gambar sungguh-sungguh di bulan karena gravitasi bulan 1 per 6 gravitasi bumi. Tidak Ada Bekas Penderetan Pesawat Salah satu teori konspirasi yang menyebut bahwa penderetan di bulan hanya rekayasa dan diambil di sebuah studio film mengatakan argumennya bahwa harusnya penderetan Apollo meninggalkan bekas semacam lubang di atas permukaan bulan. Sementara itu pada foto-foto yang dirilis pihak NASA, permukaan bulan cenderung mulus seperti tidak ada tanda bekas penderetan sebelumnya. NASA pun memiliki jawaban ini guys. Untuk bisa melakukan penderetan sebenarnya justru tidak dilakukan dengan kecepatan tinggi, tetapi kecepatan yang lambat. Ingat ya guys, logikanya nggak ada kan seorang pun yang bisa memarkirkan mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam? Menurut Encyclopedia Astronotica, semburan roket memiliki dorongan 5000 kg, tapi roket yang diperlambat memiliki semburan hanya berkisar 1500 kg ketika mendekati permukaan. Dengan ukuran roket sebesar 2300 inci dan diameter pipa pengeluaran 54 inci, maka semburan roket saat akan mendekati permukaan hanya memiliki tekanan 0,75 kg. Yang artinya tekanan hanya sebesar itu tidak akan mampu menciptakan lubang besar atau kawah di permukaan bulan guys. Bayangan yang tidak stabil Jika diperhatikan pada beberapa foto astronot dan benda-benda yang dibawanya pada foto-foto yang dirilis NASA, maka akan didapati bayangan dari benda-benda tersebut memiliki arah yang berbeda loh guys. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada beberapa lampu sorot yang bekerja di ruangan studio untuk menerangi objek sehingga bayangan mengarah ke arah yang berbeda-beda. NASA memberi klarifikasinya nih guys, pada permukaan bulan sebenarnya terdapat kawah, bebatuan, serta gundukan yang otomatis membuat permukaannya menjadi tidak rata. Cahaya yang menyentuh permukaan yang tidak rata itulah yang kemudian akan terlihat membengkok ke segala arah. Terlebih lagi foto-foto yang dipublikasikan NASA memang diambil bukan dari atas, melainkan dari bawah. Sehingga bayangan terlihat menuju ke arah yang berbeda-beda. Tidak Ada Bintang Sebuah foto yang diambil dari permukaan bulan memperlihatkan langit gelap menimbulkan tanda tanya bagi penganut teori konspirasi. Menurut mereka, tanpa atmosfer, langit bulan akan menjadi gelap. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya objek-objek terang seperti bintang contohnya bisa dengan mudah terlihat. Tapi di dalam foto-foto, justru langit terlihat bersih dan tidak ada bintang satu pun juga. Lalu NASA memberi pernyataan, seorang astronot yang telah enam kali pergi ke luar angkasa bernama Musgrave mengatakan bahwa jika seseorang berada di luar pesawat dan di bawah sinar matahari yang terang, maka ia tidak bisa melihat bintang-bintang guys. Bintang-bintang bisa terlihat ketika pesawat berada di dalam bayangan bumi dan mata seseorang tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan gelap. Batu bertuliskan huruf C Sebuah foto yang telah diperbesar pada misi Apollo 11 menunjukkan sebuah batu dengan huruf C di atasnya. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa batu tersebut digunakan sebagai properti sunshooting guys. Foto ini menjadi salah satu senjata orang-orang yang percaya teori konspirasi untuk menyerang NASA. Lalu bagaimanakah bantahannya? Sebuah website yang membahas mengenai anomali bulan menjawab pertanyaan ini, huruf C pada batu itu adalah sehelai rambut yang tidak sengaja tersangkut pada kertas ketika foto diproses. Buktinya adalah foto yang sama yang diproses kemudian sama sekali tidak menunjukkan adanya huruf C tersebut. Nih guys, bagaimana dengan jawaban pihak NASA? Apa kamu sudah puas? Atau malah makin curiga dengan orang yang pertama kali menderet ke bulan? Sampaikan dong pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.